Intro Hai semuanya Hai semuanya Bentar-bentar aku nyambut nih Ya Gede aja nih Yaudah, maksudnya aku sama cewek-cewek kayaknya Aku mau ikutan Hari ini kita lagi udah dimana nih Gresya nih hari ini nih Hari ini kita lagi ada di Indida Cafe Adanya di daerah Tanggerang atau Serpong Ya, kenapa? Jadi ini tuh BTS Cafe BTS Cafe dan ini tuh punyanya Ko Edo juga ya Iya, Ko Edo dan istrinya Katanya ini hadiah untuk istrinya loh Jadi istrinya Ko Edo itu, Cici nya BTS Arti Jadi di cafe ini gak cuma cafe biasa doang Iya Banyak banget pernak-pernik BTS Dan juga kalian bisa beli banyak barang-barang BTS Macam-macam Pokoknya tempatnya tuh cute banget Bahkan ada baju Ada kayak segala macam yang lucu-lucu deh Ini kenapa BTS tuh disambunginnya sama warna ungu ya? Kamu tahu Mungkin mereka suka ungu Mungkin mereka sukanya warna pink Nah jadi makanan-makanannya tuh ada di bawah Jadi abis ini kita bakal liat liat makanan yang di bawah Kita bawa sini sambil kita foto di sini ya Oke, siap-siap Toto gitu Kemudian kita kesitu Dari UNO Aku harus nyanyi kucokan sepas pinggir dong Ada UNO BTS Jadi, Boral He ini adalah istilah yang sering digunain sama army-army nya BTS Boral ini artinya violet atau ungu He ini adalah singkatan dari sarang He Jadi ungu dan cinta Artinya mencintai sampe akhir Karena ungu tuh warna terakhir di pelangi Kayaknya sih begitu ya Kalo salah maafin ya Nah ini Kita lagi pegang ini namanya army-army Jadi kalo lagi dynamite gini Sudah loh Lalu lagi dynamite Lalu lagi nyanyi Lalu lagi nyanyi Lalu lagi nyanyi Jadi ini tuh adalah isinya koleksi-koleksinya Cilola atau Itriyanko Edo Yang bener-bener langka Ada yang langka ya Beb? Jadi kalo kalian dateng kesini Sembari makan bisa sambil ngeliat-ngeliat buku-buku dan koleksi langkanya ini Iya, jadi kadangnya di tim KTP Terus pinjem buat liat-liat Kita liat yuk Di depan kita ini Udah ada satu buku Memories 2019 Kalian bisa ngikut napastila Apa armiya? Napastila Napak tilas BTS di tahun 2019 Pake baju apa aja mereka Mambutnya warnanya ganti-ganti kan? Pelan-pelan bukanya mahal Mahal Pelan-pelan Hasrat army kalian akan terpuaskan nih Hehehe Nah disini Ada rang-rang Tempat jualan merchandise nya BTS juga Ini tuh semua original gitu Ada stiker pokoknya macem-macem banget nih Kalian pasti puas banget kalo kesini Terus kita mau langsung pesen-pesen makanan yang ini Ini makanannya ada banyak banget Dari gorengan, topoki, minuman Pokoknya banyak lah kita pesen-pesen dulu ya Yuk Ini makanan-pesen yang kita pesen Ini aku ada pesen tokebi Ini jajanan barunya koedo nih Oh Hehehe Jadi ada yang luarnya mie Ya Ada yang luarnya kentang Dan ini bite size Ya ini seperti hotdog viral Korea ya Ya Jadi yang dulu kita pernah cobain juga Iya betul Ini kayak gini bentuknya Hehehe Terus ini aku pesen juga ada otok Jadi nasi-nasian gitu ada minuman dan nanti akan ada Tokpoki, tokeci, sama gorengan Tokpoki, tokeci gue banyak banget sih Abis ini Abis yuk kita mulai aja yuk Ayo Jadi ini kok ada yang kecil nih Gret kenapa Yang kecil ini tuh bite size Jadi lebih murah dan katanya sih satu gigit doang Gigitan siapa yang segede gini Kamu bisa gak? Enggalah ini gak satu gigit lah guys Ini tiga gigit lah Nah kita cobain yang gede aja lah ya Yang itu sama-sama Jadi luarnya tuh ada mie Nah ini ada yang kentang luarnya Sama ada yang mie Coba kasih liat mana kentangnya dan mana mie nya Ini guys Nah ini kentang-kentangnya tuh kayak gini Kayak french fries gitu yang dipotong-potong Kalau mie nya mie kering tuh ya Iya Mie kremes gitu Kita cobain yang ada modelnya dulu ya Oke Makan bareng guys Ada oregano nya di atasnya Hmm Masalahnya banyak banget gak pelit Ini kentangnya masih crispy ya Garing-garing tapi dalamnya Alkut siwi, ini pakai sosis sapi Oh di dalamnya ada sosis juga Buat yang suka manis ada juga nih rasa tiramisu Mirip-mirip pisang itu ya Pisang goreng Lanjut ke yang mie Masih Ini medium loh Oh lumayan ya panjang juga ya medium aja segini nih sejengkal aku tapi pake sosisnya sosis ayam ooooke aku cobain dulu guys, galing ya kayaknya ya ini lucu sih, enak di luar itu bener-bener kaya mie gemes gitu pake sambal mayonez tapi ini sosisnya lebih berasa ya sosis ayam, sosis sati karena dia gak pake centang jadi mie nya itu lebih tipis-tipis jadi sosisnya lebih kegigit aku emang pada dasarnya suka sih tapi sosis korea yang ini yang lagi nge-hits ini ini ada tiga minuman yang udah grad pesen tiga-tiganya beda warna warnanya BTS banget oh iya ya semuanya ungu iya cewe banget nih ini aku mau cobain yang warna ungu pertama Galaxy Punch warnanya ungu orange gitu ya, bagus ya kalau aku pasaran banget sama yang ada gulali oh iya itu gulali di atasnya gulali, tapi dibisah loh jadi sambil minum kita bisa makan gulali mantep ya gulali yang baru-baru ini sama aja oh iya ya ini aroma manis sih ini yang dipesen di Dufan tau di Dufan yang digolong-golong gitu oh ini tuh rambut neme gak pernah anak kecil loh gak pernah jadi anak kecil ini rambut neme atau gulali? enggak ini gulali bukan rambut neme beda beda rambut nenet udah lah katanya enggak sih udah pokoknya kita minum aja coba ya yuk langsung cheers wow aku tadi pesan jangan terlalu manis dan ini bener-bener pas banget gulanya rasanya kayak apa? susu jadi mainly ini susu terus kayak ada sirup-sirupnya gitu jadi ada manis-manis dikit terus ini lucu banget nih ada boba-boba atau puding yang wari dia oh kalo yang ini rasanya tuh kayak blueberry gitu tapi di bawahnya itu kayak ada orangenya terus pulpnya itu meledak ada sirupnya gitu di dalam hmm gimana caranya aku mau makan si arum manisnya ini? langsung aku pake tangan pakai ini itu enak bisa vangin ya mati arum manis enak banget ini rambut neme fix oh iya oke lanjut ini tuh tokkoci tokkoci jadi bedanya kalo tokkoci itu kayak berkuah gitu iya kalo ini agak kering sama ada kejunya aku pertama kali sih nyoba yang tokkoci kering tumis gini tumis iya 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 makan darah makan darah guys penyel banget ya penyel banget dan bunyinya tuh kayak agak manis gitu ya sedikit makannya tuh kayak rasa mala gitu ya kayak malah-mala campuran malah pang gitu pedas ada sedikit garingnya di luar terus topoknya sendiri lebih kenyal lagi jadinya tuh dan aku berasa sih ada keju di dalam tuh ya kan? ada guri-gurinya gitu terus dia ada fish cake-nya juga nih yang kotak-kotak kayak otak-kotak enak lanjut lagi grad lanjut lagi yang mana nih? nasi dulu ya oke nasi-nasi disini ada makanan nasi-nasian gini nih nasi telor tuh terus yang ini juga ada nasi juga packagingnya lucu ya iya kayak apa nih? wis oh kayak tas ibu-ibu kayak tas ibu-ibu yang pertama nih ada nasi telor dadar ini harganya 20 ribuan gitu iya ya lumayan murah nasinya lumayan banyak dapet kremesan tempe orek telor dadarnya sama sambel coba aja nih nasi telor disini makannya Indonesia nih makan bareng guys gimana? oke lah untuk makan nyangkan soalnya emang murah ya dan simple ini gak ada dagingnya ya ya crunchy-crunchy dari kentangnya tuh sambalnya pedes banget gak? ngeluk sambalnya pedesan ini ada tempenya juga tuh ada kermesannya juga nah bareng guys enak ya? enak nah ini aku susun yang namanya kilcub kilcub kikil kecup hmmmm jadi ada kikilnya oh telornya telor beda nih telor ceplok telor ceplok potianak katanya terus ada tempenya juga terus ada ini yang tadi juga sama kayak keripik gitu ya ya keripik kentang terus sama ini deh kikilnya aku langsung cobain semuanya ya pakai sambel juga di dalam buku makan tereng gimana? ini lebih bertekstur karena ada si kikilnya yang kayak siwi-siwi garis gitu iya 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 terus kayaknya bumbu kecapnya juga lumayan medok ya iya iya giliran aku guys telor kikil hmm ini ada manis asin terus teksturnya ada yang lembut creamy ada yang nari enak banget sih sedikit asin emang tapi emang harus makannya pakai nasi sih iya 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 kalau makan gitu aja emang lumayan asin gak lupa ini ada keremesan juga tuh crunchy plus kenyal dari kikilnya ya mantep di bawah juga ada yang jual gorengan bala bala raksasa guys tuh tuh bakwan XXL bakwan XXL dibelakangnya udah ada bumbu-bumbunya kayak pedas gitu kayak gini jadi ini biasanya dipotong tapi aku tadi minta gak dipotong biar kalian gede guys dijamin kenyang satu iya lah 15.000 aku coba buk dulu ya kayak apa ini bumbunya juga kalian bisa pilih ada 5 jenis bumbu dan level pedasnya wuh dalam masih asap-asap ini udah sayurannya keliatan makan bareng guys aku langsung dari sini ya langsung dari sini ya langsung dari sini ya garing banget jujur enak iya jadi di luar itu crispy banget banget tapi kalo di dalamnya itu berasa dan empuk-empuknya masih ada jadi ada garing ada lembutnya di dalam ya terus bumbunya menurut aku bikin beda dari bakwan biasanya karena kayak ada rasa makan taiwanis chicken gitu ya taiwanis crispy chicken overall makan di india cafe ini makanannya enak-enak ya iya tapi lebih ke ala casual food ya iya bukan yang sampe kuliner banget betul tapi semuanya rasanya solid dan oke semualah betul jadi jangan lupa juga komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya yang kita harus cobain dan kita ketemu lagi di video berikutnya selamat makan semuanya